Intro Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio Di video sebelumnya, terdapat adegan Ruijet yang pamit pergi untuk kembali melanjutkan perjalanan Serta kehidupan Norn dan Aisyah di rumah Rudeus Di video kali ini, gue akan membahas kehidupan mereka berdua setelah mengikuti ujian masuk Dan khususnya berbagai hal yang terjadi antara Norn dan Rudeus Apakah akhirnya Norn tetap membenci Rudeus? Namun sebelum kita mulai, gue mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru Oke tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya Mendengar cerita Rudeus, Nana Hoshi teringat adik laki-lakinya Ia mendongakkan wajahnya ke atas, mungkin dia ingin menangis Rudeus bilang, baiklah kalau begitu, aku pergi dulu Nana Hoshi membalas, eh aku dulu selalu merepotkanmu Tapi sekarang kurasa kau adalah orang yang baik Rudeus mengurungkan niatnya untuk bertanya tentang penelitian Rudeus pun pamit undur diri Sepulang sekolah, Rudeus pulang bersama Sylvie Sebelum ke rumah, mereka pergi berbelanja Sembari berbelanja, Rudeus meminta nasihat Sylvie tentang apa yang ia harus lakukan Singkat cerita, berdasarkan cerita Rudeus Sylvie menyarankan agar membiarkan Aisyah melakukan apapun yang diinginkannya Akan tetapi, Rudeus harus menempatkan Norn pada treknya Semua itu dilakukan karena mereka berdua berbeda Sementara itu, di tengah obrolan Rudeus bertanya bagaimana jika Sylvie berhenti bekerja pada putri Ariel Sylvie tidak bisa memenuhi permintaan Rudeus Sylvie bilang bahwa Ariel meski terlihat sempurna Tapi sebenarnya dia punya banyak sekali kelemahan Sedangkan jika Sylvie tidak berada di sisi Rudeus Sylvie yakin Rudeus masih bisa melanjutkan hidup Itulah alasan mengapa Sylvie tidak dapat meninggalkan Ariel Seminggu kemudian, setelah ujian selesai Rudeus membawa Aisyah dan Norn pulang ke rumah Itu adalah ujian tertulis Sebetulnya, ujian itu tidak cocok untuk anak umur 10 tahun Namun, Aisyah mendapat nilai sempurna alias 100 pada ujiannya Jinas bilang bahwa dia dapat diterima sebagai siswa khusus Tapi itu tak akan terjadi Karena bila Aisyah dapat nilai sempurna Ia tidak akan bersekolah Dan hanya akan menjadi pelayannya Rudeus Memang sangat disayangkan Tapi itulah kesepakatan antara Rudeus dan Aisyah Sedangkan untuk hasil ujian Norn Tak satupun mata pelajaran mendapatkan nilai bagus Perbedaan yang mencolok Bila dibandingkan nilai Aisyah Yah, apa boleh buat Ujian ini juga terkesan mendadak Norn belum sempat untuk belajar Terlihat, dia masih saja menundukkan kepalanya Sembari mengalihkan pandangan dengan wajah cemberut Rudeus mencoba menghiburnya dan bertanya beberapa hal Namun Norn tetap saja tidak menjawab Dan tiba-tiba Norn melihat ke arah Rudeus Tatapan yang begitu tajam Rudeus terdiam Norn bilang Aku ingin tinggal di asrama Norn tiba-tiba mengatakan itu dengan nada gugup Mendengar itu Rudeus berpikir sejenak Ia sebenarnya ingin menolaknya Tapi Rudeus bilang Aku mengerti Aku rasa tidaklah masalah Kalau Norn ingin hidup di asrama Aku akan mengirimkan surat pengantar ke asrama perempuan Aisyah yang mendengar itu tampak terkejut Padahal Norn mendapatkan nilai yang jelek Tapi mengapa permintaannya dikabulkan? Apakah karena Aisyah hanyalah anak seorang selir? Jadi Rudeus lebih mengutamakan Norn Seperti yang dikatakan Lilia dan neneknya Norn Rudeus menenangkan Aisyah Bahwa keputusan itu Bukan berarti Aisyah lebih rendah dari Norn Semuanya sama saja Singkat cerita Aisyah mengerti Rudeus bilang kepada Norn Kalau begitu Izinkan aku memberikan syarat tambahan Atas keputusanku tadi Norn Setidaknya 10 hari sekali Kau harus mengunjungi rumah ini Norn bertanya Kenapa aku harus melakukan itu? Rudeus membalas Karena aku mengkhawatirkanmu Norn pun mengerti Ia pun mengangguk seakan tidak percaya Bahwa Rudeus mengkhawatirkannya Hari berikutnya Rudeus mengirimkan surat pengantar pada asrama perempuan Agar Norn bisa diterima di sana Setelah tahu tentang Norn Sylvie sedikit kesal Mengapa Rudeus menjauhkan diri dengan Norn Tapi menurut Rudeus Itu adalah pilihan terbaik Terutama karena adanya masalah status sosial Antara Aisha dan Norn Jadi lebih baik Rudeus memisahkan mereka berdua Akhirnya Sylvie paham Sebisa mungkin ia akan terus mengawasi Norn Sementara itu Aisha telah menjadi pelayan rumah tangga Sejak ada Aisha Beban Sylvie berkurang drastis Aisha memang superior Ia mampu mengurus berbagai hal di rumah ini Selain itu Dia bahkan membersihkan cerobong asap Selalu mengucapkan salam pada orang-orang di sekitar rumah mereka Dan pekerjaan tak terduga lainnya Dia begitu unggul dan tidak pernah membuat kesalahan Rudeus yakin Aisha berusaha keras tanpa pernah Rudeus sadari Di sisi lain Rudeus berpikir kalau dia tidak bersekolah Maka setidaknya dia perlu latihan sihir di rumah Rudeus bilang Aisha kemarinlah sebentar Aku akan mengajarimu sihir Aisha membalas Oni Chan akan mengajariku Senyum bahagia terlihat jelas di wajahnya Singkat cerita Sekarang Rudeus mewajibkan dia Untuk menggunakan hampir semua mananya setiap hari Oh ya Terkadang Aisha ikut tidur bersama Rudeus dan Sylvie di kamar Nah bila ingin melakukan ritual dewasa Rudeus selalu menutup pintu dan bahkan menggunakan sihir bumi Untuk memasang lapisan kedap suara pada dinding kamar Lalu Rudeus berharap agar Aisha Tidak mengintip dari celah-celah yang mungkin masih terbuka Sementara itu Persiapan Norn untuk masuk asrama sudah selesai Teman sekamarnya adalah pelajar tahun keempat Jadi dengan kata lain Temannya itu satu angkatan dengan Nana Hoshi Teman sekamarnya memiliki topi yang bentuknya hampir menyerupai kakak tua Perlakunya pun mirip seperti kakak tua Gerak-geriknya seakan menunjukkan bahwa dia selalu gelisah Dia adalah belasran ras iblis dan ras hewan Namanya Melisa Tapi Rudeus pikir lebih baik ia tidak banyak ikut campur dalam kehidupan Norn Untuk sementara Rudeus hanya akan menunggu dan mengamati Suatu hari Rudeus bilang Norn kalau ada masalah di sekolah Jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan pada Sylvie Norn membalas Ya Tanpa melihat ke arah Rudeus Rudeus penasaran Apakah benar suatu hari nanti ia dan Norn bisa akur Rudeus masih khawatir Rudeus bilang Seperti jangan lupa mandi Sikat gigi Mengerjakan PR Dan banyak hal kepada Norn Semuanya dijawab ya oleh Norn Norn melihat Rudeus dengan tatapan mata sangat kesal Sudah diduga Rudeus selalu mengkhawatirkan Norn Di sisi lain Rudeus mengunjungi Zanoba di ruang penelitiannya Di sana ada Ginger Di dekat pintu masuk Ia bilang Pasti anda adalah Rudeus Dono Ya sudah lama tidak jumpa Rudeus pikir sudah lama tak jumpa dengan wanita satu ini Rudeus bilang Aku mohon maaf Karena aku belum sempat mengucapkan terima kasih padamu Setelah menemani dan menjaga adik-adikku selama perjalanan menuju ke sini Kemudian Ginger mempersilahkan Rudeus untuk masuk Terlihat di sana Zanoba dan Julie sedang bekerja seperti biasa Zanoba sedang menyalin lingkaran sihirnya Dan Julie memahat sebuah figur Sepertinya Pekerjaan Julie sudah mau selesai Rudeus pun menengok pekerjaannya Ternyata Julie sedang membuat patung Zanoba Saat Rudeus sedang melihat-lihat Tiba-tiba Ginger menatap Rudeus Seakan ingin mengatakan sesuatu Rudeus bilang Ada apa Ginger San? Ginger membalas Tidak Bukan apa-apa Hanya saja kau sudah banyak berubah ya Ya terakhir kali Ginger melihat Rudeus Adalah sekitar 4 tahun yang lalu Tentu saja Rudeus sudah banyak berubah Baru-baru ini Rudeus merasa banyak orang bilang Bahwa ia keren Ketika Rudeus berbincang dengan Zanoba Ginger mencoba menegur Rudeus Agar berkata lebih sopan kepada Zanoba Karena bagaimanapun Ia adalah seorang pangeran Shiron Tapi Zanoba marah besar kepada Ginger Sampai-sampai mencekiknya Karena Ginger tidak tahu Mengenai hubungan ia dan Shisho itu seperti apa Rudeus yang melihat itu panik Ia meminta Zanoba Untuk melepaskan cengkramannya pada Ginger Singkat cerita Zanoba melepaskannya Dan meminta maaf kepada Ginger Ngomong-ngomong Tentang penelitian Zanoba Sekarang penelitian patung hidup Semakin membuahkan hasil Zanoba kini sedang meneliti lingkaran sihir Pada lengan patung itu Dengan sangat detail Zanoba terlihat mahir dalam hal ini Tanpa terasa Sebulan telah berlalu Hari ini Di Akademi Sihira Noah Grup Preman akan mengadakan pertemuan Dengan kata lain Ini adalah jadwal kelas homeroom Siswa khusus Saat ini Rudeus mengkhawatirkan adiknya Norn Meski sebulan berlalu Norn belum berteman dengan siapapun Ketika Rudeus melihatnya di lorong-lorong sekolah Dia hampir selalu sendirian Meskipun dia tidak tampak kesepian Rudeus cukup prihatin melihat kondisi adiknya itu Sementara Rudeus sedang termangu Rinia dan Pursena menghampiri Wajah Rudeus terlihat sedang galau belakangan ini Rinia bilang Karena kamu sedang galau bos Maka kami sudah menyiapkan hadiah untukmu nya Pursena menimpali Butuh waktu sebulan untuk menyiapkannya Nano Sembari mengatakan itu Rinia meletakkan sebuah tas kardus di atas meja Rudeus penasaran apa isinya Sebelum sempat membukanya Rinia bilang Oh bukalah nanti di rumahnya Pursena kembali menimpali Buka saat tidak ada yang melihatnya Nano Tampaknya ini mencurigakan pikir Rudeus Rudeus pun bilang Terima kasih banyak Rudeus membalas Tidak masalahnya Dan Pursena menimpali Bos kan sedang bermasalah Nano Rudeus kemudian terpikir Baiknya ia berkonsultasi sedikit kepada mereka Rudeus bilang Sebenarnya aku khawatir dengan adik perempuanku Menanggapi itu Rinia teringat bahwa ia sempat bertemu adiknya di pasar Karena aroma tubuhnya mirip seperti Rudeus Yang ia maksud pastinya Aisha Ia sering tidur bersama Rudeus Itulah mengapa bau tubuhnya sama sepertinya Rudeus bilang Bukan dia Maksudku adikku yang satu lagi Dia mulai tinggal di asrama bulan lalu Mendengar itu Rinia dan Pursena terkejut Mereka saling pandang Ternyata ada adik Rudeus yang tinggal di asrama Mereka belum berkenalan dengan Norn Tapi sepertinya mereka tidak menyadarinya Kalaupun mereka sudah saling bertemu Karena Norn jarang berada di sisi Rudeus Mungkin mereka tidak bisa mencium aroma tubuh Rudeus pada Norn Setelah Rudeus menceritakan tentang adiknya ini Entah kenapa mereka bertingkah aneh Cara bicaranya gagap Seperti ada yang disembunyikan Rudeus bilang Jangan-jangan Kalian mengganggu adikku saat aku tidak memperhatikannya Rinia membalas Bukan begitunya Pursena menimpali Benar Kami sama sekali tidak pernah memikirkan hal seperti itu Bukankah bos pernah bilang Untuk tidak membuli yang lemah Kami akan mengingat itu selamanya Nano Mendengar itu Rudeus paham Tapi kok ada yang aneh Mengapa mereka tergagap Rudeus bilang bahwa adiknya itu sekitar berusia 10 tahun Rinia bilang Aku pahamnya Pursena menimpali Kalau begitu Kami benar Kami tidak melakukan apa-apa padanya Nano Sepertinya mereka merasa bersalah Mereka mungkin bersikap sok kuasa terhadap pelajar baru Cuma kalau hanya mengancam sih gak masalah Pikir Rudeus Terlihat keduanya gementar ketakutan Rudeus punya pirasat buruk tentang ini Rudeus bilang Kalian kan sudah repot-repot memberiku hadiah Mana mungkin aku marah pada kalian Saat istirahat makan siang Nano Hoshi membawa makan siangnya sendiri ke kantin Dia menyadari bahwa makan bersama adalah hal yang penting Rudeus menatap Nano Hoshi Dan ia pun balik menatap Rudeus Ia bilang Ada apa? Rudeus bilang Tidak Tidak ada apa-apa Sementara itu Beberapa bulan terakhir ini Bagi Daddy tidak kelihatan dimanapun Padahal Rudeus ingin berbicara dengannya tentang Ruizier Rudeus sedikit kangen tawanya bagi Daddy Rudeus mencoba menirunya Ha 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 Nano Hoshi membalas Mengapa kau tiba-tiba tertawa terpinggal-pinggal seperti itu? Apakah aku melakukan sesuatu? Sementara itu Zanoba dan Julie Hanya melongo kebingungan melihat tingkah Rudeus Kemudian Luke Tiba-tiba muncul Ia bilang Apa yang kamu tawakan? Rudeus menjawab Karena Raja Iblis tidak ada di sini Aku mencoba tertawa seperti dia Luke kembali bilang Aku paham Rudeus Bisakah kau datang ke ruang dewan siswa? Singkat cerita Rudeus mengikuti Luke Wajahnya terlihat serius Apakah terjadi sesuatu? Saat memasuki ruang dewan siswa Ada dua orang lain yang sedang menunggu Ariel dan Sylvie Mereka berdua tampak gelisah Ariel bilang Belakangan ini Ada keresahan di asrama wanita Terutama para pelajar baru Berdasarkan penyelidikan Ariel Sepertinya Rania dan Bursena Memaksa juniornya Untuk melepas celana dalam Di tempat itu juga Mendengar itu Rudeus terkejut Celana dalam Dalam sekejap Tatapan Rudeus mengarah Pada tas kardus Yang telah mereka berikan Ariel kembali bilang Dan juga Aku mendengar bahwa celana dalam Yang mereka kumpulkan Ditaruh di dalam tas kardus Mendengar itu Rudeus makin terkejut Rudeus bilang Tas ini adalah sesuatu Yang aku terima Dari Rania dan Bursena Bagi ini Mereka memintaku Untuk tidak melihat isinya Sampai aku sampai di rumah Tapi Mungkin saja isi tas ini Sama persis dengan apa Yang kalian tebak Rudeus menambahkan Bahwa ia tidak menyuruh mereka Untuk melakukan perbuatan itu Ariel bilang Aku mengerti Aku akan mempercayaimu Rudeus pikir Sepertinya Rania dan Bursena Hanyalah bermaksud baik Untuk menghibur dirinya Yang sedang galau Tapi ini Adalah perbuatan Yang tidak dibenarkan Rudeus pun menyerahkan Kardus itu kepada Ariel Untuk dikembalikan Kepada pemiliknya Setelah itu Bel masuk kelas berbunyi Mereka pun keluar Dari ruang dewan siswa Dan menyusuri koridor Terlihat Ariel berjalan Di samping Rudeus Sedangkan Sylvie dan Luke Mengikuti Sementara mereka Terus berjalan Hingga sampai pada Belokan koridor Dia bilang Aku tidak tahu Dimana letak Ruang latihan ketiga Sepertinya Norn tertinggal oleh Teman-temannya Saat berganti ruang kelas Rudeus merasa Kasian padanya Itu jelas menyakitkan Dia ditinggal oleh Teman-temannya Ariel meminta Luke Untuk menemani Norn menuju ruangan tersebut Ketika hendak berpisah Tiba-tiba Norn berbalik Dan menatap Rudeus Ariel dan Sylvie Lalu dia berbalik lagi Dengan Gusar Sepulang sekolah Rudeus memanggil Rhinia dan Pursena Ke belakang gedung Rudeus bilang Aku ingin membicarakan Isi tas yang kalian Berikan padaku Siang ini Aku berikan itu Pada putri Ariel Lalu ku minta dia Mengembalikan semuanya Ke pemilik aslinya Mendengar itu Rhinia dan Pursena panik Ekspresi wajah mereka Terlihat gelisah Kemudian mereka Mulai saling menyalahkan Satu sama lain Rhinia bilang Lihat kan Sudah ku bilang Itu ide buruknya Pursena membalas Ini kesalahan Rhinia Kau bilang Bos pasti akan bahagia Nano Rhinia kembali bilang Itu karena Pursena memaksakunya Pursena kembali membalas Kan aku sudah bilang Untuk mencobanya Dengan celana dalammu Terlebih dahulu Nano Lantas mereka pun Terus mengoceh Satu sama lain Rudeus berteriak Diam Bukankah aku telah Mengatakan ini Berkali-kali sebelumnya Bukankah sudah ku bilang Untuk tidak membuli Orang yang lemah Keduanya gemetar Mereka menjelaskan Bahwa mereka tidak Memaksa para junior itu Untuk melepasnya Mereka hanya memintanya saja Bahkan Rhinia dan Pursena Memberikan sempak cadangan Pada para junior tersebut Ketika memberikan sempaknya Keduanya pun meringkuk Minta maaf Namun kalau dipikir-pikir lagi Mereka berdua Melakukan ini Semua demi Rudeus Belakangan ini Rudeus tampak Bermuram durja Maka mereka Mengumpulkan celana dalam Untuk membuatnya Kembali bahagia Ketika Rudeus bertanya Mengapa memberikan Hadiah semacam itu Rhinia bilang Bukankah sudah jelas Agama bos adalah Dewa celana dalam Kan ya Pursena menimpali Kalau tampaknya Menyembahnya dengan Sangat serius Nano Mereka berkesimpulan Seperti itu Karena Rudeus Pernah menunjukkan kepada mereka Artefak dewa Beberapa waktu lalu Rudeus bilang Bukan begitu Aku tidak pernah Menganggap celana dalam Sebagai pengganti Sesembahan pada dewa Celana dalam yang kusembah Adalah celana dalam Yang dipakai Oleh orang yang sangat Aku dewakan Dengan kata lain Itu adalah Sempak suci Singkat cerita Mereka akhirnya mengerti Dan tidak akan Mengulangi lagi lain kali Kemudian mereka bertiga pun Pergi dari belakang gedung sekolah Ketika mereka bertiga pergi Rudeus melihat Sekelompok orang berbaris Di luar gedung sekolah Mereka adalah siswi-siswi baru Mereka berbaris Untuk mengambil celana dalamnya Rudeus dan yang lainnya Melewati mereka Dari belakang Jadi mereka tidak menyadari Rudeus Dan terlihat di sana Gadis yang berada Di barisan terakhir Adalah Norn Norn menatap Rudeus Bersama Rhinia dan Pursena di samping Rudeus Ia menatap Dengan kebencian yang membara Rhinia bilang Lihat Ada seorang junior Yang memelototi kita Apa-apaan dia Sok kuat ha Pursena menimpali Fak ku Nano Mari kita tunjukkan padanya Bahwa dia harus menghormati senior-seniornya Rudeus membalas Dengar Dialah adikku Tepat saat Rudeus mengatakan itu Telinga kedua ras hewan itu Terkulai lemas Rhinia bilang Wah Pantes saja dia begitu bersemangat Pursena menimpali Dia sangat imut Nano Rudeus pun menepuk kedua bahu mereka Rudeus bilang Baiklah Bersahabatlah dengannya oke Rhinia membalas Tentu saja Pursena menimpali Kami tidak akan melakukan sesuatu yang buruk padanya Nano Dan meski Rudeus tidak bisa berbicara dengan Norn saat ini Ia harap tidak akan ada masalah di kemudian hari Jadi hari-hari berikutnya Berlalu tanpa masalah Hubungan Rudeus dan Norn Tak kunjung membaik Tapi Norn menempati janjinya Untuk mengunjungi rumah setiap 10 hari sekali Suatu hari Ketika Rudeus pergi ke sekolah bersama Sylvie Rudeus mendapatkan kabar bahwa Norn mulai menutup diri Rhinia dan Pursena lah memberitahu Rudeus Sejak kemarin Norn mengurung diri di kamar asrama dan tidak pernah keluar lagi Rudeus masih tertegun Seakan tidak percaya ketika mendengar kabar ini Bagi Rudeus Menutup diri Atau istilah Hikikomori Memiliki makna yang dalam Ini persis seperti yang ia alami di kehidupan sebelumnya Rudeus tidak pernah bisa mengatasi masalah Hikikomori Rudeus berpikir Apa mungkin ia dibuli Rudeus harus membelanya Bersama Rhinia dan Pursena Rudeus bergegas menuju ke kelas tahun pertama Tampaknya Rudeus benar-benar marah kali ini Ketika sampai di depan pintu kelas Rudeus bilang Permisi Dan ia langsung nyelondong masuk ke dalam kelas Guru kelas itu bilang Rudeus Kelas sedang berlangsung Rudeus membalas Aku ingin meminta waktu kalian sebentar Apakah diizinkan? Guru itu kembali bilang Tapi Rudeus mengabaikan guru itu Kemudian Rudeus Berdiri di depan kelas begitu saja Rudeus Mengamati seisi kelas Semuanya memasang wajah bingung Rudeus bilang Semuanya Mungkin kalian sudah tahu akan hal ini Namun hari ini Ada seseorang yang tidak masuk kelas Entah kalian sudah mengetahuinya atau belum Yang jelas dia adalah adikku Suara gumaman mulai bergema di seisi ruangan Rudeus melanjutkan Aku memang belum mendengar cerita darinya secara langsung Namun dia bukanlah orang yang suka bolos kelas Pasti ada alasan kuat Dia tidak bersekolah hari ini Aku yakin Salah satu di antara kalian lah Yang menyebabkan adikku tidak masuk sekolah Rudeus menatap satu persatu siswa yang berada di kelas itu Tak seorang pun mengaku Semua bengong menatap Rudeus Akhirnya Ada seorang gadis yang mengangkat tangan dengan gugup Ia bilang Waktu itu Aku bicara dengan Nornchan Aku mengenal Rudeusan Tapi Nornchan adalah gadis biasa Karena itulah Ketika aku mengatakan bahwa dia sangat berbeda dari kakaknya Kemudian dia sangat marah Tiba-tiba guru kelas itu teringat Ah Tempoh hari Nornchan mengumpulkan beberapa PR Hanya saja nilainya cukup buruk Lantas ku minta dia lebih giat belajar seperti kakaknya Kemudian dengan wajah hampir menangis Dia mengatakan Aku akan berusaha yang terbaik Setelah si guru selesai Beberapa murid lainnya ikut angkat bicara Setelah itu Rudeus, Rinia, dan Prusena Meninggalkan kelas Kemudian pergi ke kantin Di sana kantin tampak sepi Rudeus duduk di suatu tempat Kemudian menundukkan kepala pada permukaan meja Ini semua salahnya Norn dibanding-bandingkan dengannya Sampai hampir menangis Tidak peduli kemanapun dia pergi Dia selalu saja dianggap lebih rendah daripada saudaranya Pasti menyakitkan baginya Rudeus bertanya, kalau begitu apa yang sebaiknya ku katakan padanya Rinia menjawab Tidak perlu memikirkannya begitu keras Katakan saja terus terang bahwa dia tidak bisa selamanya mengunci diri di kamarnya Singkat cerita, Rudeus memutuskan untuk pergi menemuinya Namun permasalahannya Ia tidak dapat masuk ke asrama perempuan begitu saja Dengan bantuan Rinia dan Prusena Rudeus akan menyelinap masuk ke sana Ketika malam hari tiba, saat ini Sebagian besar siswi sedang makan di kantin Ariel sedang berpidato di sana Namun masih ada beberapa orang yang tidak berada di sana Rudeus berjalan menuju jendela Ia menggunakan sihir bumi, Earth Spear Untuk mengangkat dirinya sampai ke jendela Di sana Rinia sudah menyambutnya Matanya berkilau dalam kegelapan Rudeus kemudian dimasukkan ke dalam gerobak yang biasa membawa cucian Ia ditutupi dengan pakaian Gerobak mulai bergerak Tak berapa lama, terdengar suara Kita sudah sampai Tanpa Rudeus sadari Gerobak ini sudah sampai di tempat tujuan Ini adalah kamar Norn Rudeus masuk ke dalam Ruangan ini gelap Lampu tidak menyala Rudeus menyalakan lilim yang ada di sudut ruangan Cahaya redup menyinari tempat ini Dan Rudeus melihat seorang gadis Sedang duduk di tempat tidur sambil memeluk kakinya Dalam kegelapan Norn hanya duduk di sana Dan menatap Rudeus Rudeus duduk di kursi Ia bilang Norn Norn membalas Nisan Suara mereka berdua terdengar tegang Rudeus melanjutkan Norn Maafkan aku Sejak kau tinggal di asrama ini Kau selalu mendapat masalah ya Karena aku semuanya jadi seperti ini Aku tidak tahu harus berkata apa Mendengar itu Norn tidak mengatakan apapun Rudeus tidak tahu apa yang dia pikirkan Di dalam ruangan yang remang-remang ini Rudeus terus menunggu jawaban darinya Oke sebelum melanjutkan adegan berikutnya Gue akan menceritakan beberapa hal dari sudut pandang Norn Pertemuan antara Norn dan Rudeus Adalah saat Rudeus memukuli ayahnya Ayah yang sangat Norn cintai dan sayangi Rudeus muncul tiba-tiba Lalu menghajar ayahnya begitu saja Ketika Norn melihat mereka saling baku hantam Norn sempat berpikir bahwa ayahnya akan terbunuh Lalu akhirnya Norn menyimpulkan bahwa Rudeus bukanlah keluarganya Norn membencinya bahkan perasaan itu pun terus berlarut-larut Tapi anehnya Semua orang memuji Rudeus Bahkan ayahnya juga memujinya Adik perempuannya Aisha dan pelayannya Lilia Yang ia temui saat itu juga memujinya Semakin mereka memuji kakaknya Semakin besar pula kebencian Norn padanya Norn juga merasakan kebencian yang sama pada adik perempuannya Aisha Mereka berdua bersekolah di tempat yang sama saat di Milision Aisha unggul di berbagai bidang Dia pun meremehkan Norn Norn berpikir bahwa ia dan Aisha tidak akan pernah bisa akur Di sisi lain Neneknya pernah berkata Sebagai seorang gadis keturunan keluarga Ratria Kau harus memiliki bakat yang tidak membuat kami malu Kemudian Norn dipaksa belajar etiket dan berbagai hal formal lainnya Norn tidak dapat melakukannya dengan baik Dan setiap kali Norn gagal Dia memarahinya Neneknya selalu bilang Jika kau terikat oleh para petualang Maka kau akan mengotori darah keturunan kita Norn segera tahu bahwa dia sedang membicarakan ayah dan ibunya Neneknya membenci Paul Yang bekerja dengan segenap kekuatannya Lantas Norn juga membenci neneknya Ketika ayahnya akan pergi menyelamatkan ibunya Awalnya ayahnya ingin menitipkan Norn ke kakek dan nenek Tapi Norn nangis terseduh-seduh Ingin ikut bersamanya Namun Ayahnya malah mengirimkan Norn ke tempat kakaknya Jikalau tidak bertemu Ruijert Norn masih bersikeras untuk ikut bersama Paul Pertama kali Norn bertemu dengan Ruijert Adalah hari yang sama ketika Norn bertemu dengan Rudeus Ruijert memberikan bantuan kepada Norn Yang hendak jatuh Kemudian menepuk kepala Norn Dengan lembut dan memberikan sebuah apel Ruijert memberikan kesan baik pada Norn Namun anehnya Dalam perjalanan menuju tempat Rudeus Ruijert yang biasanya pelit senyum Dia selalu tersenyum ketika menceritakan Rudeus Norn merasa kakak yang ia kenal Dan kakak yang Ruijert kenal Adalah dua orang yang berbeda Itulah yang Norn pikirkan Sejak saat itulah Norn mulai takut pada kakaknya Kalau Ruijert sampai menghormatinya Artinya kakaknya begitu kuat Semuanya mengatakan bahwa dia orang yang harus dihormati Namun di dalam hati Norn Sosok kakaknya ini masihlah sama dengan orang yang pernah menghajar ayahnya Yang begitu Norn sayangi Mungkinkah ia juga akan memukul Norn Jika Norn membuatnya jengkel Bisa saja dia memukul Norn Norn jadi takut bertemu dengan kakaknya Ia cemas harus sampai kapan ia tinggal bersama kakaknya Sampai-sampai tidak bisa tidur Namun Ruijert selalu menghibur Norn ketika itu terjadi Ketika akhirnya bertemu lagi dengan kakaknya Ia terlihat sedang mabuk Perasaan benci di dalam hati Norn mulai membarah Tapi karena Norn takut Jika ia mengatakan sesuatu Mungkin Norn akan dipukul kakaknya Keesokan harinya Ruijert pergi Norn tidak ingin berpisah darinya Tapi dia pergi Norn menjadi semakin takut Sepertinya istri kakaknya adalah wanita yang lembut Tapi Norn pikir Ya bukan sekutunya Sampai ayahnya kembali Norn tidak punya pilihan Selain mendekam di rumah ini dengan ketakutan Suatu saat Norn bertengkar dengan Aisyah Terdengar kata Hentikan Suruhan kakaknya Menggema di ruangan Dan itu menyebabkan ketakutan Norn semakin menjadi Sepertinya Dia akan segera menghajar Norn Ia pun menangis Ketika Norn bilang Aku ingin mencoba tinggal di asrama Norn pikir kakaknya akan marah Tapi tanpa diduga Ia langsung menuruti permintaan Norn Tanpa syarat apapun Norn tidak mengerti pemikiran kakaknya Singkat cerita Norn mendapatkan teman sekamar baru Ia bernama Melisa Senpai Berasal dari Ras Iblis Melisa Senpai menyambut Norn dengan baik Dia mengajarkan berbagai hal pada Norn Seperti tata cara makan Cara menggunakan toilet Dan juga peraturan-peraturan asrama lainnya Hidup di asrama dimulai Pelajarannya begitu sulit Mungkin karena cara mengajar guru di sini Berbeda dengan gurunya di sekolah sebelumnya Belum lagi Norn masuk di tengah-tengah semester Jadi Norn Ketinggalan banyak pelajaran Norn sempat berpikir Jika nilainya buruk Mungkin ia akan dikirim lagi ke rumah kakaknya Karena tidak mau itu terjadi Norn pun belajar lebih giat di asrama Dengan ikhlas Melisa Senpai bersedia mengajari Norn Bagian pelajaran yang tertinggal Dan tidak dipahami Di sisi lain Norn pernah sekali melihat kakaknya di sekolahan Dia balik melihat Norn Dan Norn Sangat malu karena kakaknya Adalah orang yang cukup disegani di sekolahan ini Kakaknya juga cukup ditakuti oleh semua murid Suatu hari Ada operasi pengumpulan celana dalam Oleh dua orang bawahan kakaknya Sepertinya Kakaknya yang menyuruh mereka berdua Tentu saja Norn begitu membencinya Norn meremehkannya Meskipun Norn menganggapnya payah Sebenarnya Kakaknya adalah orang yang bereputasi bagus di sekolahan Dia tidak pernah berbuat kasar pada pelajar umum Bahkan dia mengingatkan para pereman sekolahan Untuk tidak membuli yang lemah Ada murid yang cukup menakutkan di kelas Norn Dan dia sering bercerita Tentang kakaknya dengan begitu bangga Kemampuan sihirnya lebih baik Daripada siapapun di sekolahan ini Dan cara mengajarnya juga hebat Sepertinya Kakaknya juga sering mengajari sihir Pada murid yang lebih muda dari Norn Teman sekelasnya Melissa Senpai Bahkan guru Norn Semuanya meminta Untuk mengikuti jejak kakaknya Norn harus berusaha menjadi orang sehebat dia Norn tidak mengerti Apa yang mereka pikirkan Kenapa Norn harus menjadi orang seperti kakak Yang selalu ia takuti Ia benci dan ia bentak Norn tidak ingin menjadi seperti dia Tapi itu semakin membuat Norn frustasi Hari itu Norn mulai menutup diri Norn kembali ke asrama Kemudian membenamkan tubuh di kasur Berbagai emosi bercampur aduk di dalam hatinya Semuanya bercampur pada luapan air mata Ketika Melissa kembali dan bertanya Mengapa Norn menangis Norn hanya mengabaikannya Mengatakan tidak ada yang salah Kemudian menutupi diri dengan selimut Norn mulai merenung Mungkinkah ia salah telah bersikap dingin pada kakaknya Mungkin kakak yang sekarang Bukan lagi orang yang sama Ketika dia menghajar ayahnya dulu Dan juga Norn pikir Ia masih kecil untuk memahami saat itu Tapi sekarang Norn sedikit mengerti ya Apa yang kakaknya rasakan Norn sudah berusaha keras di sekolah Namun semua orang tetap saja Memandingkannya dengan kesempurnaan kakaknya Mungkin waktu itu Kakaknya juga begitu Dia sudah berusaha keras Keluar dari benua iblis Namun ayahnya hanya menganggapnya main-main saja Tentu saja dia marah Tentu saja hatinya sakit Memikirkan itu Norn merasa malu Untuk menemui kakaknya lagi Tanpa terasa Beberapa hari berlalu Norn duduk di sudut tempat tidur Ketika Norn tersadar Tiba-tiba Rudeus Sudah berada di hadapannya Rudeus memanggil nama Norn Untuk pertama kalinya Norn memanggil Nisan Norn bingung Mengapa kakaknya berada di asrama wanita Selama beberapa saat Mereka berdua saling pandang Tanpa mengucap sepatah katapun Mungkin inilah kali pertama Norn benar-benar memandang wajah kakaknya Dia tampak khawatir Wajahnya mirip seperti ayahnya Di sana Rudeus mengucapkan permintaan maaf Kepada Norn Wajah Rudeus terlihat gelisah Sosok yang persis seperti ayahnya Setelah menyelesaikan kalimatnya Rudeus sama sekali tidak bergerak Dia menatap Norn dengan begitu khawatir Namun dia tidak bergerak Seinci pun dari tempat duduknya Norn berkata dalam hati Andaikan dia ayah Pasti dia sudah memelukku Tanpa ragu lagi Dan andaikan dia Rui Jersan Mungkin dia sudah menepuk-nepuk Kepalaku Namun kakak tidak mendekatiku Ah sepertinya aku mengerti Mengapa dia tidak bergerak mendekatiku Dia takut aku menolaknya Ketika aku memikirkan itu Anehnya perasaan benci di hatiku Perlahan sirna Sekarang aku tidak lagi merasa takut Kakak seperti ayahku Kakak pasti tidak akan memukulku Itulah yang Norn pikirkan Tanpa disadari Terlihat air mata sudah merempes Di pipi Norn Tenggorkan Norn terseduh Dan Norn mulai menangis Norn bilang Maafkan aku Nisan Maafkan aku Rudeus mendekat dengan malu-malu Kemudian duduk di samping Norn Lalu dengan lembut Rudeus meletakkan tangannya Di atas kepala Norn Kemudian memeluknya erat-erat Norn merasakan tangan kakaknya Terasa hangat Dadanya besar dan kokoh Dan aroma tubuhnya Persis seperti ayahnya Pada hari itu Norn pun menangis Diperlukan kakaknya Sepanjang malam Nah itulah rangkuman cerita Volume 11 part yang ketiga Video berikutnya Gue akan membahas titik balik Seorang Norn Greirat Dan suatu berita gembira Dari Sylvie Setelah itu Ada satu kejadian Yang membuat Rudeus gelisah Banyak cerita yang tidak jelaskan Di anime dan manganya loh Maka dari itu Kalau males baca web novelnya Pantengin terus channel ini Dengan subscribe Dan hidupkan notifikasinya Oh iya Gue mau ngucapin terima kasih Bagi kalian yang telah rela berdonasi Dukungan kalian sangat berarti Dalam perkembangan channel ini Oke sekian dari saya Terima kasih guys Sampai jumpa